Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Jadi pada pertemuan keempat kali ini Kita akan belajar ya Mungkin bisa dikatakan mulai dari awal Karena memang Filmorago melakukan update Perihal update ini memang di luar kemampuan kami Kita dari awal memulai lembar kerja baru Jadi yang kita pelajari hari ini Itu adalah memasukkan footage Lalu memotong footage-nya Membuat footage-nya itu Kalau misalkan ada suara yang mengganggu itu dihilangkan Lalu ditambah transisi serta efek Nah, caranya seperti apa Yang pertama klik create new project Ini klik create new project Lalu silahkan dimasukkan videonya yang mau diambil Eh, yang mau diedit maaf Nah ini misalkan Saya mengambil yang pertama Itu yang ini Lalu Ini Lalu ini Sama ini misalkan ya Lalu klik import Nah ini klik import Kita nunggu ini Proses importnya sampai selesai Dia prosesnya nginport video Satu-satu Jadi kalau misalkan videonya itu panjang sekali Itu mungkin Proses importnya Lumayan lama Makanya dulu di awal pertemuan Bisa diambil sedikit-sedikit Atau langsung sekali panjang Kalau saya memilih Lebih untuk diambil Sedikit-sedikit Nah ini sudah selesai Nah sekarang Langkah pertama ya Itu kita tambahkan Opener terlebih dahulu Nah, cara menambahkan opener Itu seperti ini Opener atau video pembuka ya Atau intro di awal seperti itu Nah ini kita klik tambah Kita klik plus ini Plus Lalu klik order Nah, kita klik order Lalu yang mana yang mau kita tambahkan Misalkan Saya mau pakai yang ini Yang paling bawah ini Nah ini di-download dulu Di-download dulu Sampai selesai ya Kalau sudah selesai Nanti tinggal dipilih Tinggal dipilih Nah ini sudah selesai Proses downloadnya Nah, nanti Tinggal dipilih ini Openernya Bapak ibu sesuai selera Mau pakai yang mana Misalkan ini saya pakai yang ini Lalu klik import Nah, nanti jadinya seperti ini Nah, begitu Oke Nah, sekarang Sebelum kita potong videonya ya Kita potong videonya Itu kita mute dulu suaranya Biar suara Misal seperti ini itu Suara bising-bising yang tidak diperlukan itu dihilangkan Nah, ini tinggal kita geser Di sini ada Tombol sound ini Ini silakan di-klik Nah, nanti sudah silang seperti ini Ini suaranya sudah Hilang Malah jadi lebih mudah ya Kalau Di-update ini Nah, sekarang Kita mau memotong Videonya Jadi, kalau kemarin Itu kan Dengan Filmora yang versi lama Itu kalau mau memotong video Itu kan hanya di depan sama di awal Yang tidak bisa di tengah ya Nah, yang di Filmora Go yang versi sekarang Itu bisa di tengah Kita bebas mau memotong dimanapun Begitu Jadi, misalkan Di sini Saya contohkan Nah, ini tidak saya pakai Nah, saya mau pakai dari sini ya Dari posisi sini Nah, tinggal di-klik ini videonya Lalu klik Split Nah, ini sudah terpotong Tinggal yang ini di-delete Begitu Ini Segini cukup Saya potong lagi Ini di-delete lagi Ini juga sama Saya mulai dari sini Split Ini di-delete Nah, seperti itu Itu proses untuk Memotong Nah Kalau sudah Sekarang kita tambahkan Backzone Nah, backzone-nya itu Kalau awal ini Tidak usah dikasih backzone ya Untuk di awalnya sini Nah, kita masuk ke sini nih Kita masuk ke sini Ini kita tambahkan backzone Ini biar nanti Posisi backzone-nya Itu ada di garis merah ini Itu caranya Seperti tadi Kita geser nih Kita geser Sampai arah ke sini Sudah Sudah Lalu kita klik music Nah, ini music Lalu klik ini music lagi Nah, seperti ini Nah Ini ya Ini kalau misalkan Bapak-Ibu mau pakai yang mana Silahkan di-download dulu Ya, download dulu Di sini saya mau pakai yang ini Verve Tinggal klik plus Nah, nanti sudah Masuk nih Nah Begitu Set Nah, begitu ya Itu cara untuk menambahkan Backzone Disini saya potong lagi Delete Nah Terus di sini Kita tambahkan Tulisan Beserta animasi tulisannya Nah, disini Nah, disini ya Disini Ini kita tambahkan tulisan Caranya kita klik Back sini Kita klik back Lalu kita klik text Nah, disini Misalkan disini saya tulis Taman Oh, maaf Sekolah Nah, seperti itu Oke Nah, dari sini Kita bisa Tulisannya disini kita klik Lalu kita pilih fontnya Mau yang mana Ini ada font Ya Saya mau gunakan font yang Nah, yang ini Nah, yang ini font Oke Lalu saya berikan animasi Disini Disini Berikan animasi Kita kasih Oh, kita kasih shadow dulu Shadow Kasih warna hitam Lalu disini kita geser Nah, seperti itu Nah, seperti itu Oke Lalu klik animasi Ini Animation ini Nah, kita mau pakai yang mana Ini Sesuai selera bapak ibu ya Misal saya pakai Oh, ini di bawah Nah, saya pakai yang ini Misalkan Oh, sebentar Disini Fontnya Ini Lalu Animasinya Nah, ini Saya mau pakai yang ini ya Untuk animasinya Yang animasi di awal ini Nah, ini coba kita Mainkan Nah, seperti itu Nah, caranya seperti ini tadi ya Bapak ibu ya Nah, sekarang Ya, sekarang Sekalian Sekalian, saya edit Sekalian Nah, ini Kita tambahkan Transisi ya Serta efek Jadi, misalkan Untuk menambahkan transisi Saya mulai dari awal nih Dari awal Disini Tidak usah Lalu Disini Nah, ini untuk Menambahkan transisi Itu kita klik yang Abu-abu ini Abu-abu ini di klik Nah, seperti ini Nah, kita mau pakai yang mana? Mau pakai yang basic Motion Atau zoom Ini sesuai selera Misalkan kita pakai motion Nah, ini motion Terus Saya mau pakai yang Ini ya Nah, seperti ini Nah, itu Nanti jadi Set Nah, bagus banget Oke Yang disini juga sama Motion Nah, gitu Nah, ini silahkan nanti Dikasih transisi semua Boleh berbeda transisi Antara video satu Dengan yang lain Boleh sama Kalau saya Pakai yang Sama saja terus Oke Nah, ini sudah Video terakhirnya Sudah selesai Nah, begitu Itu untuk Menambahkan tadi Opener Lalu Motong video Menambahkan sound Ya Nah, sekarang Kalau misalkan Sama ini tadi Transisi Terus Kita kasih efek ya Kita kasih efek sedikit Misalkan disini nih Dia disini Oh, kita back Disini kita kasih Efek filter Nah, ini Filter Begitu Lalu klik ini Ini ada preset Preset ini Seperti ini Mau dipakai silahkan Tidak juga Tidak apa-apa Nah, disini ada Cyberpunk Ada Black and Wet Ini Black and Wet Oh, ini Ternyata Esklusif ya Nah, kita pakai Yang ini Landscape saja Kalau misalkan Tidak ada Seperti ini Itu bisa Di-download dulu Ini yang Landscape Nah, ini bisa Di-download ini Landscape Kalau Pakai yang Bawaan Itu pakai yang ini Nah, ini misalkan Saya pakai yang ini Bawaannya ya Lalu saya klik ini Nah, ini Ini kalau Bapak-Ibu klik Apply to all Itu semua video Nanti akan dirubah Seperti itu Nah, tapi Tidak usah ya Tidak usah di-apply to all Jadi, gini saja Sudah Nah, nanti di belakang Nah, ini tetap Sama videonya Itu Oke Nah, kalau misalkan Ini untuk mungkin Youtuber-Youtuber baru ya Kalau misalkan Mau buat videonya Itu di awal Itu ada like Share, komen Dan lain sebagainya Subscribe gitu kan Itu bisa ditambahkan Dengan Stiker Stiker Saya kasih di belakang ya Untuk di-ending videonya saja Nah, misalkan di sini Nah, ini sticker Nah, ini ada ini Like Tersapa 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 gitu Misalkan Nah, ini Misalkan Saya klik yang like Nah, ini jadinya seperti ini Nah, gitu Oke Nah, ini kita potong Split Yang ini kita delete Nah, gitu Nah, ini kan Audionya kan panjang ya Audionya kan panjang sekali Ini Kita potong Audionya Kita potong Audionya Di Akhir video Kita geser Nah, di sini Nah, ini kita klik audionya Terus kita klik split Nah, yang ini kita klik delete Nah, lalu di sini Ya, di sini ya Kita kasih fade out Fade out Ini klik fade out Ini yang fade out ini Nah, ini Digeser 23 detik itu Itu tujuannya Biar nanti itu Audionya itu Turun itu Langsung off Nah, ini dia langsung Dari sini ya Dari sini Ini kan masih tinggi terus kan Nah, ini kan masih tinggi kan Nah, di akhir video Dia akan turun Nah, itu fungsinya Fade out Nah, jadi begitu Bapak Ibu Mohon maaf ya Kalau mungkin harus Mengulangi dari awal ya Karena memang Updating software itu Di luar kemampuan kami Silahkan Bapak Ibu Mulai lagi Edit lagi Biar hasilnya jadi Lebih bagus ya Silahkan Perhatikan tutorial ini Dengan Sungguh-sungguh Selamat Belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati